Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat inspirasi buat anda semua ya teman-teman ya Nah akhir-akhir ini tuh saya dapat konsumen ada seragam bridesmaid itu dengan hanya dengan bahan satin atau kavali atau maksmara ya teman-teman Nah itu hanya dikasih dengan polkadot tile polkadot saja nah disini saya akan memberi inspirasi buat kalian polkadot itu ditaruh dimana atau nanti di modem seperti apa kalian tonton terus ya video ini kalau untuk model bawahnya 2,5 meter itu hanya bisa potong A saja teman-teman ya potong A atau potong sepan atau potong agak duyung ya teman-teman ya terus untuk lengannya bisa untuk lengan bisok atau bau lonceng tapi hanya sedikit itu tapi kalau untuk modifikasi tilenya tiledotnya saya ada teman-teman ya Hai nah ini tuh bahannya hanya dua setengah meter ya teman-teman dua setengah meter untuk potongannya atau bentuknya dia sedikit mermaid ya teman-teman tuh jadi bawahnya agak lebar saja lalu untuk lengannya sehingga lengan lurus gitu untuk lehernya leher sanghai atau bulat terserah teman-teman gimana baiknya nah ini akan saya coba taruh dimana ya teman-teman nah bahan dua setengah meter tuh sebisanya paling ya mentok seperti ini atau cuman variasi lengannya hanya pakai kerutan atau pakai karet ya sininya bisa ngembung sedikit Hai ini ld-nya 102 ya teman-teman ya lalu untuk bawahnya agak sedikit mermaid ya teman-teman Nah di sini saya akan kasih inspirasi untuk kombinasi tile tiledotnya ya jadi biasanya dikasih sama temen mungkin teman-teman kalian tuh hanya satu meter atau setengah meter ya teman-teman ya Nah di sini tuh ini hanya setengah meter ya saya praktekkan hanya setengah meter saya potong jadi dua setengah meter tuh 50 cm kali 150 ya teman-teman saya belah menjadi dua menjadi 25 dikali 3 meter karena kan dipotong jadi di dua ya lalu disambung itu setelah disambung Hai setelah disambung kalian bisa kerutkan teman-teman dikerut Oh ya Nah jadinya seperti ini ini saya buat kerutannya tuh sekitar 35 cm ya 35 cm separuh jadi kalau keseluruhan ini 70 cm ya sekitar 70 cm nah disini saya aplikasikan dengan menggunakan ini teman-teman nih ya kayak payetan gini nih ya ini sengaja saya bikin seperti ini ya teman-teman nanti untuk jadinya seperti ini teman untuk proses jahitnya kalian bisa kerut terlebih dahulu disesuaikan dengan badan yang akan diaplikasikan ya teman-teman lalu bisa dijahit mati ke baju tersebut atau memang mau dibuat terpisah seperti ini juga boleh Hai nah ini yang pertama modelnya bisa seperti ini teman-teman nih ini di bagian ujung dan ujung kalian taruh di bahu ya teman-teman ya Hai taruh di bahu kiri dan Hai kanan karena ini kan mau saya praktekan modelnya jadi saya bikinnya seperti ini ya teman-teman ya tapi nantian nanti kalian bisa membuatnya secara patent itu atau mau seperti ini juga bisa nah yang pertama modelnya bisa seperti ini teman-teman tuh ya kan aplikasinya bisa seperti ini jadi bahan ini tuh hanya 50 cm dikali satu setengah meter tapi dibelah menjadi dua menjadi 25 cm dikali 3 meter lalu bisa kalian kerut berbentuk seperti ini ini untuk yang pertama ya ke bagaimana bagus kan kalau mau patent seperti ini ini bisa dikerut dipatenkan dulu baru dikasih mutiara seperti ini teman-teman gitu Hai Nah kalau ini berbentuknya tuh V ya teman-teman ya V sebenarnya model seperti ini fungsinya untuk menutupin kalau yang eh dada sama lengan ya teman-teman ya ini yang pertama lalu bisa juga modelnya seperti ini teman-teman Hai tadi yang pertama ya Nah yang kedua seperti ini tuh Hai kalian bentuk miring seperti ini boleh atau agak kesini juga bisa nih jadi dia enggak nonjordin sisi ini ya sini Nah tuh tapi untuk bagian belakangnya tetap polos ya teman-teman ya atau kalau satu meter bisa juga ditaruh di belakang muter juga bisa Hai nah ini tuh hanya 25 cm ya Hai tuh kalau untuk saiz yang XL atau XL bisa menyesuaikan dengan saiznya ini ya teman-teman nah ini yang kedua Hai lalu yang ketiga Hai bisa dia Hai larinya ke lengan nih teman-teman hai 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 nah jadi seperti ini hai 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 nah ini inspirasi ketiga ya tapi untuk bawahnya terserah kalian mau ak mau atau duyung ya temen-temen kalau kayaknya mudah-mudahan seperti ini bagusnya Hai ini agak sedikit mermet ya teman-teman jadi sedikit agak mengecil terus melebar nah seperti ini Hai kini sudah ya tadi yang ketiga lalu Hai yang keempat bisa seperti ini teman-teman Hai di bagian leher keliling ini untuk masanya terserah Anda semua mau dipatenkan atau mau seperti ini enggak apa-apa cuman kalau seperti ini harus orang yang udah biasa pakai ya karena dia harus pentul-pentulin kalau nanti bisa ketusuk atau lebih kayak ribet dan kalau udah paten dia udah mau diapa-apain juga sudah gitu temen-temen Hai tadi yang keempat bisa seperti ini temen-temen tuh Hai kalau ini untuk lengannya bisa kalian memakai lengan kerut seperti ini bagus Hai sudah kita akan lanjut kelima Hai mau diapain lagi ya Nah ini bisa ditaruh di pinggang teman-teman Hai untuk pinggang bisa untuk keliling ya teman-teman jadi bener-bener disesuaikan sama pinggang kalian Hai kalau untuk yang pinggang ya Hai kalau untuk tiga meter ini kan 25-3 meter dikerut buat keliling masih bisa nah seperti ini Hai nah yang terakhir Hai kalau tadi kan bentuknya via teman-teman ya kalau ini bisa kita bentuk oval Hai nah oval seperti ini Hai Sabrina ya Hai cuman kalau saya ya seperti ini dulu deh ya hai 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 dari sekian banyak aplikasi yang saya suka itu yang model hai 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 yang ini ya teman-teman ya Nah ini yang paling saya suka model seperti ini yang ini jadi depannya V hai 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 Nah ini model favorit yang saya suka nih yang ini jadi ini tuh fungsinya menutupi eh payudara menutupin perut menutupi lengan yang besar ini tangannya pakai yang begini masih oke nih tuh lengan karet Oke teman-teman mungkin itu saja ya eh inspirasi aplikasi eh satin atau Vokavali Max Mara dengan saat ini 50 cm 50 cm tiledot ya teman-teman ya jangan lupa di subscribe di like di komen dan dibagikan ya teman-teman ya Oh kemarin beberapa banyak yang nanya cuman saya tuh jadi saya tuh kalau ada yang tanya di video saya nggak bisa langsung puter itu apa jadi saya harus melihat lagi di handphone yang lain video tersebut teman-teman gitu saya masih inget saya ada yang nanya yang model apa sih lipat-lipat gitu ya gitu mungkin next ya kalau ini kalau ada waktu saya buatkan videonya Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih buat anda semua sudah menonton video saya jangan lupa ditonton terus ya video saya jangan lupa di subscribe like comment dan bagikan gitu supaya tambah seru channel saya nih Oke sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Hai 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 selamat menikmati